selamat menikmati tanda vital dalam batas normal pemeriksa anser sokalis dalam batas normal status ginekologis utrus antiversi tidak terabak inspekulu dalam batas normal PP test negatif jadi sebagai kontrasepsi darurat itu berikan AKDR oleh kontrasepsi dalam rahim karena sudah lebih dari 24 jam kurang hampir jadi ini kita cegah saja implantasi dari zikot kalau pil kombinasi itu progesteron dosis rendah nomor 2 ditanya metode kontrasepsi perempuan 25 tahun tadi ini sudah melakukan hubungan seksual hari ke-12 terus siklus hate jadi kita berikan kalau dia tadi malam kurang dari 3 hari ini memberikan progestin ini berbeda dengan soal sebelumnya tadi ini kita pilih AKDR karena spekulanya normal sementara pada pasien ini sebenarnya juga normal tapi karena ada progestin lebih baik kita pilih progestin dan yang tanya kapankah pasien harus kontrol lagi 30 tahun sudah beberapa bulan tidak hit KB suntik 3 bulan sudah berhenti KB sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah hit akhirnya ini mengeluh mual muntah HCG positif obstetri TFU setengah pusat sampai simpsis di jajah 160 kali per menit dengan doppler jadi ini usia keaminan pasien kurang lebih 4 bulan trimester 2 trimester 2 sekitar 16 minggu itu kurang dari 28 minggu jadi kita 4 minggu kemudian kalau 1 minggu kemudian ini untuk trimester pertama nomor 4 ini tanya tindakan perempuan 27 tahun diantar polisi ke pusat kemas karena mengalami pemerkosaan 2 hari yang lalu pasien cemas takut amil akibat pemerkosaan tersebut lalu diperiksa tidak ada tanda kehamilan PPT juga negatif jadi ini harus kita berikan kontrasepsi darurat boleh ini kita kasih postinor atau AKDR oke nomor 5 ditanya penyebab gangguan ini tidak hate perempuan 26 tahun baru saja melahirkan 2 bulan lalu sedang AC eksklusif tidak pakai kontrasepsi jadi ini metode mal ini menekan LH oleh prolaktin sampai dengan 6 bulan AC oke nomor 6 ditanya langkah bencana ikut metode KB jumlah anak sudah cukup 36 tahun P2 0 saat ini pasien mengalami terlambat hate 2 bulan yang lalu pernah dirawat karena TIA ini kontraindikasi untuk hormonal kontraindikasi KB hormonal ini terlihat dari hipertensi 150 per 100 jadi kita berikan dulu terapi hipertensi ya oke nomor 7 ditanya tindakan lanjutan bencana ikut jadi dari hipertensi tadi kita jelaskan dulu ya jenis-jenis kontrasepsi dan yaitu jenis yang paling tepat adalah AKDR ya kontrasepsi dalam rahim yaitu karena pada hipertensi itu terjadi risiko yang lebih besar kalau dipakai kakabih hormonal terjadi posokonstriksi penyumbatan pembuluh darah dan kembali dari infak stroke maupun PJK ya nomor 9 ini ditanya bukan keuntungan kontrasepsi mantap ini melindungi terhadap PMS penyakit melengar seksual masih bisa nomor 10 ini ditanya edukasi edukasinya perempuan PJK melahirkan 2 minggu lalu berencana KB jadi kita lanjutkan asli eksklusif karena dapat menunda kehamilan ditanya metode kontrasepsi yang paling tepat perempuan 40 tahun PJK 0 usia 2 ada rewired hipertensi tapi tidak mau kontrasepsi mantap tidak mau ada kondom jadi ini kita berikan angka DR saja ya pilihan kedua terpaksa ya karena padahal sebenarnya kontrasepsi mantap yang terbaik untuk usia tua dan anak juga sudah banyak nomor 12 ditanya pilihan kontrasepsi lagi untuk perempuan 25 tahun ingin menjarangkan kehamilannya memiliki bayi 3 bulan menjarangkan menunda menunda kehamilan menjarangkan dan tidak ingin hamil lagi di situ pakis asempik size KP ya ini jembatan keledanya ya jadi karena dia masih ingin menjarangkan dan ingin tetap menyusui kita pilih IUD saja dry ethering device atau KDR oke ini ditanya pemeriksaan kedua mata sering merasa berpasir dari KB hormonal ini dry itu kita streamer efek samping dari KB hormonal dugaan itu mekanismenya kurang lebih ke bagaimana dari hormon estrogen itu efek menopause juga kemungkinan menopause klimakterium ya ini nomor 14 tanya kontrasepsi lagi metode paling baik perempuan 25 tahun anak baru satu ada keputihan baru melahirkan 50 hari yang lalu eksklusif jadi kita cukup beri kontrasepsi progesteron KDR kontraindikasi untuk kasus keputihan anak tak pernah akan memperparah sterilisasi anak baru satu jangan kita pilih keputihan keputihan